Oke, presentasi kami, saya, saya jubut Morten Just Selling Ice Cream, karena kami nggak hanya menjual ice cream, tapi kami lebih dari itu. Karena ini, pada si Tom Fresen bilang, inovation is taking two things that already exist and putting them together in a new way. Jadi, saya menggabungkan dua hal yang baru, di mana, apa namanya, yang sudah eksis, dan juga apa yang sudah disukai orang, sekarang kami gabungkan sehingga menjadi sesuatu yang menyenangkan dan pengalaman baru tentunya. Mungkin Bapak-Ibu di sini sudah sering makan ice cream, gitu kan. Sudah tahu ice cream, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang senior pun makan ice cream. Tapi, kebayang nggak kalau sudah ditambah dengan vitamin C, jadinya apa? Ice cream dengan vitamin C, gitu kan. Simpelnya seperti itu. Kami, latar belakangnya adalah karena pandemi, karena pandemi ini berpikir, membuat semua orang berpikir kreatif dan dipaksa kreatif. Artinya, kita cari jalan keluar, apa yang menjadi hal yang menguntungkan. Karena Kartina, sedih adalah ice cream. Ice cream adalah industri, apa namanya, industri impulsif. Artinya, dibeli ketika ada di-innov saja. Jadi, bukan yang di-stock seperti sembako, ataupun kebutuhan pokok lainnya, gitu kan. Jadi, karena pandemi merubah segalanya. Jadi, mulai dari inovasi, distribusi, sampai servis pun kami sesuaikan dengan kondisi pandemi. Seperti itu. Terus, kemudian adanya healthy dan immune concern. Artinya, orang-orang di luar sana itu concern. Menjaga imun, menjaga higienitas. Jadi, kita ambil aja sebagai latar belakang. Terus, kemudian need and wants consumer. Jadi, mereka pengen makan sesuatu yang fun, tapi ada benefit atau ada added value-nya. Gak hanya makan, tapi ada apa sih di badanku nanti. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi konsumen. Quality oriented. Kampina itu, kalau gak berkualitas, atau gak enak, gak worth it, itu gak akan di-launching. Jadi, kami salah satunya itu adalah background dari inovasi kami. Goals kami adalah satu, bagaimana membuat produk dengan added value. Dan added value yang kami sesuaikan dengan kondisi pandemi kemarin adalah dengan vitamin C atau vitamin C. Terus, kemudian memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau saya lihat dari data riset, mereka pengen sesuatu yang yummy, tapi healthy. Sesuatu yang enak, tapi low calorie. Sesuatu yang bermanfaat begitu seperti untuk menjaga imun sistem. Seperti itu. Terus, bagaimana, balik lagi kan ditanya revenue. Kami harus meningkatkan offsetnya Kampina dong. Bagaimana produk baru ini menyebabkan ke sales. Agar bisnis ini tetap sustain. Terus, kemudian menjaga konsumen tetap loyal. Kenapa kok konsumen tetap loyal? Ya iya, karena Kampina punya inovasi-inovasi sehingga orang tertarik dengan Kampina. Tetap tertarik dan ada alasan kenapa harus ke Kampina. Seperti itu. Produk feature kami, kami punya dua produk. Artinya ada Kampina Gomingo, itu produk dengan mango asli, terus kemudian dengan tinggi vitamin C setara untuk kebutuhan harian. Terus kita punya orange plus vitamin untuk sama kandungan vitamin C-nya, tapi kita bagi dua. Kita melihat target market, sini kita melihat ke remaja, sini melihat ke anak-anak. Jadi kita melihat kondisi pandemik basket size-nya orang-orang juga apa namanya, disesuaikan kan kantongnya anak-anak sama kantongnya remaja. Target market, target market kami sudah bedakan tadi. Yang Gomingo kita lebih ke arah sentenial atau anak-anak baru gede, anak-anak remaja, dengan aktif, dinamis, tapi mereka juga concern terhadap imun dan kebutuhan aktivitinya. Kalau ini, ya orange plus tadi kita, apa namanya, ke segmen anak-anak, terus kemudian mereka concern kepada kesehatan, dan juga mereka minta arahan dari orang tua, boleh nggak sih belanja? Karena selama masa pandemi anak-anak kan jarang keluar, dan juga ketika membeli juga mendapat approval dari parent atau orang tuanya. Untuk mendukung semua tadi, untuk produk ini sudah, ketika sudah kita buat, produk ini sudah ada, gitu kan, distribusikan. Bagaimana agar ini, orang tertarik untuk mencoba. Jadi, salah satu toolsnya adalah komunikasi. Kami menggunakan APL, bahkan iklan, terus kemudian below the line, aktiviti yang melibatkan kepada produk dan juga konsumen. Jadi, karena masa pandemi, kami, aktivitinya kami buat online semua, karena kalau offline kan mengambil resiko ya, jadi kami sebagai brand yang berusaha mengedepankan digeritas dan juga kenyamanan konsumen, kami buat seluruh aktifasinya adalah online. Baik dari press conference, digital activity, ataupun konsumen promo, semuanya kami buat online. Kami dibantu kemarin sama Rafina kita juga, bagaimana agar produk ini, tersampaikan message-nya ke konsumen-konsumen kami. Terus, kami juga menggunakan store promotion, artinya kami menggabungkan dua hal, artinya online sama offline. Jadi, Campina bisa ditemukan di toko terdekat maupun di e-commerce. Kami juga punya e-commerce sendiri yang kami develop, kami juga bekerja sama dengan e-commerce-e-commerce yang sudah ada. Nah, untuk menginformasikan di toko, kami menggunakan salah satu BUSM atau material menginformasikan produk-produknya Campina dengan yang terbaru, dengan kandungan vitamin C tadi. Kalau singkatnya, di tahun 2021 kami, 2021 kemarin, kami sebenarnya banyak evaluasi juga setelah tahun 2020 kami terpukul, artinya bisnis, artinya kondisinya seperti awal-awal pandemi banyak. Tutup, banyak orang-orang di rumah saja, nggak kemana-mana. Kami melihat bagaimana perubahan itu. Jadi, ketika alasan kami inovasi, ya kita lihat perubahan-perubahan dari gaya hidup, perubahan dari peraturan, melihat perubahan dari company kita juga, bagaimana konsumen itu menanggapi, kita melihat sebagai peluang. Nah, peluang ini kami buat dengan produk-produk yang baru, yang artinya dibutuhkan oleh konsumen. Kami meng-craft atau mengumpulkan ide-ide apa yang dari data riset, karena kalau nggak ada riset, kami nggak akan dapat alasan yang real kenapa produk ini ada, dan bagaimana cara membuatnya dan juga mengkomunikasikannya. Yang paling penting bagaimana membuat ini terwujud. Ide sebagus, ide apapun kalau nggak diwujudkan juga. Nggak ada artinya. Over benefit as a dead value. Jadi, ketika kami meluncurkan produk baru, kami pastikan ada manfaatnya. Kalau di tahun 2020, kami buat produk dengan seal, artinya produk kami nggak bisa dicoyel-coel, dan juga beberapa produk kami sendoknya ada di dalam. Artinya, langkah awal kami telah memprevent, membuat langkah bagaimana produk-produk Kampina ini, sendoknya nggak di luaran, tapi sendoknya udah di dalam pemasan. Jadi, kami rasa nggak ada, apa namanya, sentuhan dari orang-orang lain gitu kan, yang di dalam produknya. Terus, kami berikan uniqueness as differentiator. Jadi, produk-produk Kampina, kami pastikan punya pembeda dengan yang lain. Entah dari kandungannya, dari kemasannya, maupun dari benefit-nya. Jadi, kami pastikan seluruh produk yang ada di Kampina, kami punya added value-nya. Ada uniqueness-nya. Terus, yang terakhir adalah quality. Kami nggak mentolerin namanya kualitas. In the end of the day, orang bakal balik kembali lagi, karena kualitas dan juga rasa. Karena beli ice cream itu sebenarnya kan alasannya rasa. Terus, kedua, ya karena emang bahan-bahannya nggak berbahaya, atau bahan-bahannya emang aman gitu kan, buat konsumen. Terus, paling penting dari semuanya, adalah bagaimana kita mengkomunikasi ke target market yang benar gitu kan. Kalau kita target market yang remaja, mereka media apa yang dikonsumsi, kita coba tag-in di situ. Siapa yang diindolakan, kita brand tag-in di situ. Terus, kalau anak-anak, kita gunakan dua hal, artinya orang tua dan juga anak-anak sebagai si user itu sendiri. Itu dari Kampina yang bisa saya share. Dan Alhamdulillah, software perurut-urut kami laku di pasaran, Bapak-Ibu. Terima kasih.